Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu dengan Bang Benny kita bicara hurum lagi ini barusan ada yang bertanya tentang nikah siri kawin siri jadi Bang saya istri muda dinikahin siri katanya apa bisa saya dipidana apa bisa saya dilaporkan kepolisi katanya lalu istrinya mengancam-ngancam akan mengambil semua barang-barang saya barang-barang yang dibelikan udah dibeli oleh suami saya inilah yang akan kita bicarakan rekan-rekan jadi begini nikah siri itu kan nikah agama ya kita kita sederhanakan aja nikah agama nikah yang tidak terdaftar di catatan sipil ataupun di KUA ya Apakah bisa dihukum orang melakukan nikah siri tidak ya bisa ya menikah siri itu bukan tidak pidana rekan-rekan ya Nah kalau begitu eh apa kira-kira masalahnya kalau kita nikah siri ya kalau nikah siri kerugiannya pasti di perempuan karena berhubungan dengan hak keperdataannya nanti ya itulah masalahnya hak keperdataan aja hak waris segala macam itu aja masalahnya karena enggak tercatat nah kembali ke pertanyaan teman kita tadi bisakah dilaporkan atau bisakah dipidana menjadi istri muda nah jadi kita fokus saja ke istri muda yang dinikahi secara siri atau secara agama saja kira-kira bisa dipidana nggak jadi tadi sudah saya jelaskan nikah siri tidak bisa dipidana nah kalau begitu eh bagaimana bang dengan istri muda nggak ada hukumnya juga ya kan nah kalau pun bisa dijerat dia pasal eh 279 ya rekan-rekan ya jadi di pasal 279 KUHP itu berkaitan dengan kawin halangan artinya apa orang yang eh masih ada halangan untuk dia nikah lagi itu kena pasal 29 ini rekan-rekan misalnya seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri kawin lagi nah sementara istrinya tidak memberi izin ya rekan-rekan itulah yang dimaksud dengan kawin halangan kawin yang tidak masih pipis masih ada halangannya nah kalau kita ke nikah siri tadi kan dia menikah siri ya rekan-rekan bukan nikah resmi ibaratnya bukan nikah masuk catatan sipil masuk catatan negara jadi tidak bisa juga kita kenakan dengan pasal 279 ini si suami tadi bisa dikenakan pasal 279 apabila dia nikah resmi dia sudah punya istri yang sah nikah lagi dia resmi itu bisa kena 279 pasal itu rekan-pasal kawin halangan nah kalau misalnya dia palsukan identitasnya supaya dia bisa kawin lagi diam-diam ya kan bisa kawin lagi dia resmi di KUA diam-diam memalsukan identitas kenalah dia pasal pemalsuan rekan-rekan begitu nah ada lagi satu pasal yang bisa kena dia perjinahan nah kalau ke pasal perjinahan berarti dua-duanya masuk laki-laki perempuan suami istri masuk dia kalau dilaporkan istrinya perjinahan tapi kan perjinahan ini harus dibuktikan rekan-rekan kalau dia sudah punya anak mungkin nah itu bisa ya perjinahan karena anaknya itulah barang buktinya kan begitu jadi intinya buat temen tadi Anda menjadi istri muda itu tidak bisa dipidana ya namun kalau misalnya Anda kawinnya resmi tadinya mungkin bisa suaminya kena pasal 279 tapi karena kenyataannya Anda cuma kawin siri jadi tidak bisa kena suaminya juga tidak bisa kena 2 pasal 279 Anda juga tidak bisa kena nah kalau misalnya si istri suami anda tadi melaporkan perjinahan itu bisa tapi dua-duanya kena suami kalian sama suami ibu itu kena juga ya kan tapi kan pembuktiannya bagaimana perjinahan lalu berkaitan dengan barang-barang tadi barang-barang yang sudah dibeli suami anda tadi nggak bisa istrinya itu mengambil-ngambil kalau diambil istrinya berarti istrinya bisa kena pencurian jelas ya rekan-rekan ya jadi intinya jadi istri muda itu tidak tidak bisa dipidana ya kan kalau misalnya jadi istri muda istri siri nggak bisa dipidana dia yang bisa dipidana suaminya kalau misalnya dia kena kawin halangan tadi itu kemudian bisa juga kena perjinahan kalau bisa dibuktikan begitu rekan-rekan jadi intinya kembali tadi bahwa istri muda itu bukanlah merupakan tidak pidana ya mudah-mudahan ibu tadi itu menonton jadi dia bisa tahu apa langkah yang harus dilakukannya kalau misalnya di ancam-ancam nah beda lagi nanti pasalnya kalau mengambilin barang ibu itu misalnya kan itu sudah pencurian lagi dia tetap tonton channel yang buat channel Bang Beni supaya kita terhindar dari permasalahan terhindar dari kesewenang-wenangan dan satu lagi rekan-rekan saya bukan mengajurkan untuk menjadi istri muda atau nikah siri ya saya hanya menjelaskan membicarakan tentang hukumnya saja masalah mau jadi istri muda mau jadi nikah siri itu terserah masing-masing aja sampai berjumpa kembali tetap semangat jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh India 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 Terima kasih.